Hai, selamat datang di channel youtube saya. Di sini saya banyak sharing tentang tutorial-tutorial DIY dan juga perjalanan menuju hidup yang lebih sustainable dan eco-friendly. Kalau kalian suka dengan tutorial-tutorial DIY, please subscribe channel saya. Di video-video saya sebelumnya, saya banyak tutorial membuat sabun. Nah, sekarang saya akan spesifik bercerita tentang peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba membuat sabun sendiri di rumah. Sebenarnya bikin sabun sendiri di rumah itu sangat mudah. Dan juga kalau misalkan kita bikin sabun sendiri itu, kita itu betul-betul tahu apa yang ada di dalam sabun kita. Ya, kalau misalkan kita beli sabun yang komersil, itu tuh banyak bahan-bahan kimia. Kita pakai sabun itu setiap hari, kita kan akan terpapar terus tuh dengan bahan kimia itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengurangi pamparan bahan kimia terhadap tubuh kita, bisa mencoba dengan membuat sabun sendiri di rumah. Nah, cara membuat sabun ini sudah digunakan dari semenjak beberapa abad yang lalu. Jadi, sebenarnya cara membuat sabun ini tuh adalah cara membuat sabun pertama kali. Bahan-bahan-bahan yang diperlukan itu sebenarnya sangat mudah dan tidak banyak. Pada dasarnya, kita tuh hanya perlu minyak dan perlu soda api untuk membuat sabun. Nah, tapi teknik-tekniknya, terus resep-resepnya itu juga membutuhkan latihan-latihan supaya kita bisa membuat sabun secara lebih efisien. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu caranya, itu sangat mudah dan feasible untuk dilakukan sendiri untuk keluarga kita. Apa yang paling penting diperlukan untuk membuat sabun? Untuk alat safety-nya, ini penting dan harus punya. Jadi, setiap kita mengerjakan sabun itu, kita harus selalu pakai sarung tangan. Jadi, jangan sampai langsung kena kulit kita. Jadi, harus pakai sarung tangan dan pakai lengan panjang, takut adonan sabun itu ciprat ke tangan. Terus, sudah gitu, kita juga harus pakai masker dan kacamata. Terutama kalau misalkan pada saat kita mencampur talutan soda api, itu harus pakai masker dan harus pakai pelindung mata, takut-takut dia menciprat di mata. Stick Blender Ini stick blender. Bentuknya seperti ini. Ini sangat membantu sekali untuk kita membuat sabun. Saya pernah bikin video bikin sabun tanpa stick blender. Itu memang lama ngaduknya. Jadi, waktu awal-awal zaman dulunya tuh mungkin bikin sabun tuh nggak pakai stick blender. Jadi, diaduk aja. Tapi kalau misalkan diaduk aja, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, stick blender ini menolong kita untuk mempercepat proses sabun itu mencapai trace. Jadi, mencampur antara soda api dan minyaknya itu lebih cepat dengan menggunakan stick blender ini. Apakah boleh menggunakan blender yang untuk kue yang blender biasa itu? Saya pernah lihat ada, tapi kan kalau blender untuk kue itu kan dia kan sifatnya tuh mengembangkan adonan kan. Jadi, kalau misalnya kita pakai itu tuh akan banyak bubble-bubble di dalam sabun kita. Nah, itu sebenarnya yang kita hindari karena kalau misalkan ada bubble-bubble di sabunnya, kalau misalkan sabunnya itu mengeras, nanti di tengah-tengahnya itu bakal ada kayak bolongan-bolongan kecil. Nah, dengan stick blender ini, itu mengurangi adanya bubble-bubble itu. Tergantung stick blendernya juga sih. Saya pernah baca, ada jenis-jenis stick blender yang memang benar-benar bisa membuat sabun yang smooth sekali. Nah, kalau misalkan stick blender saya ini memang sabun dan desakan tuh belum smooth banget ya. Jadi, kadang-kadang itu masih suka ada bubble-bubble udaranya gitu. Tapi, minimal banget gitu loh. Sebenarnya saya punya dua, tapi yang satu ini patah. Jadi, ketika membeli stick blender, saya tuh akan selalu memilih yang ininya itu dari bahan stainless. Karena ada berbagai macam, ada yang ininya dari plastik. Nah, kalau dari plastik, kalau misalkan kita bikin sabunnya di hot process, khawatirnya kalau plastik tuh akan meleleh. Dan kalau misalkan kita bikin sabun yang hot process pun, kalau dalam jumlah yang banyak, mungkin nanti akan terjadi panas atau apa, juga takutnya meleleh. Jadi, lebih aman pilih yang stainless steel. Nah, saya punya dua. Sebenarnya yang ini masih bagus, masih bisa dipakai, tapi patah. Karena waktu saya selesai pakai ini, dan mau dipakai lagi gitu, saya naruhnya itu ini masih begini, masih apa namanya, masih nyambung gitu loh. Jadi, waktu kesenggul, dia jatuh dan patah gitu. Jadi, pelajaran buat saya, kalau misalkan menggunakan stick blender ini, kalau misalkan kita lagi nggak pakai, dicopot dulu, baru ditaruh di tempat yang aman, baru nanti kalau kita mau pakai lagi, baru disambung lagi. Supaya kalau misalkan jatuh, nggak patah kayak yang ini, gitu. Yang kedua, yang kita perlukan adalah timbangan. Timbangan ini pentingbangan. Jadi, semakin akurat timbangan kita itu, sabun yang kita hasilkan juga akan semakin sesuai dengan keinginan kita. Tapi, ini saya pakainya juga timbangan kue aja sih, timbangan kue biasa. Untuk yang lebih detail, seperti untuk mengukur NaOH yang ada 2 digit di belakangnya, saya pakai timbangan ini. Ini timbangan emas kali ya. Ini 2 digit. Nah, kalau untuk NaOH-nya, saya pakai timbangan ini. Kemudian, wadahnya. Pertama-tama yang kita perlukan itu adalah wadah untuk mencampur NaOH dan air distilasi. Nah, ini tuh sebenarnya sangat krusial, karena ketika si NaOH dan airnya itu dicampur, itu kan akan terjadi proses panas ya. Kalau misalnya kita menggunakan kaca yang tidak tahan panas, itu bisa pecah. Dan kalau kita menggunakan plastik yang tidak tahan panas, itu bisa meleleh. Dan logam juga kita tidak bisa menggunakan semua logam. yang kita bisa gunakan itu cuma yang stainless steel, karena kalau kita pakai aluminium, itu ada kemungkinan bereaksi. Ini saya gunakan kalau untuk bikin yang jumlah besar, yang batch besar, untuk mencampur larutan air dan NaOH-nya. Karena kalau pakai plastik, takutnya kalau misalkan dia kebanyakan, plastiknya bakal meleleh gitu. Tapi kalau misalkan untuk batch kecil, kayak yang di bawah 1 kg tuh kayak yang 500 gram gitu, atau yang 400 gram, yang untuk eksperimen atau yang untuk tutorial di sini, saya bisa pakai yang ini. Plastik yang tahan panas. Kemudian kalau untuk wadah bikin, wadah untuk membuat sabunnya itu lebih luas lagi pilihannya. Bisa aja pakai plastik. Plastik yang kayak begini. Kalau saya lebih senang pakai yang food grade, yang tahan panas, jadi lebih aman. Atau bisa juga pakai yang seperti ini. Lebih enak kalau misalkan kita mau bikin desain, karena dia ada corongnya. Bisa juga beli yang corongnya lebih panjang. Tapi saya belum punya. Emang rencananya saya mau beli. Seperti itu. Alat-alat penunjang lain yang kita butuhkan, tentunya adalah spatula. Spatula itu kalau bisa, kita beli yang dari silikon, atau kayu atau plastik. Tapi lebih bagus kalau dia dari silikon ya. Terus, yang kecil juga ada. Kalau misalkan kita menggunakan sendok, bisa juga untuk membantu. Tapi sendoknya ini harus yang stainless steel. Jadi jangan pakai sendok yang aluminium atau plastik. Bisa juga sih. Misalkan kita mau mentekstur atasnya, kan biasanya pakai sendok. Nah, itu bisa pakai plastik atau pakai yang stainless steel. Tapi lebih bagus pakai yang stainless steel. Kemudian saya juga pakai yang ukuran ukuran begini. Table spoon, tea spoon. Sebenarnya ada satu set. Ada satu set, tapi enggak saya ambil. Capanya ini. Jadi ada satu set belinya. Nah, ini penting untuk yang banyak juga kan ukuran yang menggunakan tea spoon atau table spoon. Jadi, penting punya ini. Kemudian untuk cetakannya. Untuk cetakannya, sebenarnya kita bisa pakai banyak hal. Kita bisa pakai kardus bekas, seperti yang pernah saya contohkan di video membuat sabun dari minyak kelapa. atau kalau saya tuh bikin sendiri, tea dari kayu, yang suka kalian lihat di video-video tutorial membuat sabun saya, itu saya bikin sendiri. Itu dari kayu, dibikin bentuk kotak, slab, atau bisa juga bikin yang dari ini murah banget. Ini dari dari infra board atau infra board. Ini saya lihat banyak yang menggunakan cetakan seperti ini. Tutorialnya juga ada di video saya yang sebelum ini bagi kalian yang tertarik membuat cetakan seperti ini. Tapi ini saya juga baru pertama kali buat cetakan seperti ini dan mau saya tes juga apakah ini cukup kuat. Ini sepertinya cukup kuat untuk digunakan berkali-kali. Tapi saya akan tes di video setelah ini. Kita akan membuat sabun dengan menggunakan cetakan infra board yang saya baru buat ini. Ini hal yang penting tapi sebenarnya opsional. Yaitu termometer digital. Bisa juga lebih bagus sih kalau yang termometer itu yang ditembak yang pakai ditembak gitu. jadi nggak pakai ini. Tapi kalau saya punyanya yang ini tapi ada juga yang ditembak kan. Nah itu juga lebih bagus. Ini sebenarnya penting tapi opsional. Jadi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan mau bikin sabunnya itu cuma yang cold process gitu. Kemudian ada satu hal lagi yang diperlukan kalau misalkan teman-teman tuh pengen bikinnya sabun itu dengan metode hot process. Nah alat yang kita pakai itu adalah ini ini tuh namanya ini tuh namanya slow cooker beda dengan rice cooker. Karena kalau slow cooker itu panasnya itu tidak sepanas rice cooker. Dan ini memang digunakan untuk memasak makanan yang dalam jangka waktu lama kayak bubur gitu. Tapi dengan heat yang lebih rendah gitu. Jadi ada dua macam. Ada pemanasnya seperti ini. Jadi punya saya gargangnya udah lepas. Dan ini sebenarnya nggak mahal kok. Ini saya punya yang merek Chris Bow dan nggak mahal. Mungkin harganya sekitar nanti akan saya taruh semua link-link barang yang saya gunakan ini di description box. Dan di dalamnya tuh ada kayak keramik begini. Ini tuh untuk di dalamnya. Jadi ini tuh ada investasi yang sangat berguna juga kalau misalkan kita itu sukanya membuat sabun yang liquid. Jadi kalau misalkan sabun liquid itu kalau kita buat dengan metode cold process saya pernah coba itu membutuhkan waktu yang lama. tapi kalau dengan metode hot process itu tuh lebih cepat dan lebih simple gitu. Jadi bukannya yang cold process itu nggak simple juga ya. Kalau buat saya itu sebenarnya juga simple tapi ya lebih lama aja gitu nunggunya. Kalau dengan yang hot process itu lebih cepat. Gitu. Nah, untuk memotong sabunnya kalau misalkan kalian pernah lihat video-video saya yang ada cutting soap-nya itu tuh saya bikin sendiri memotong sabunnya itu yang menggunakan senar pakai wire gitu. Tapi kalau misalkan untuk untuk sendiri untuk dipakai sendiri sebenarnya menggunakan pisau juga udah cukup. Tapi yang harus diingat adalah semua bahan-bahannya yang kita gunakan untuk membuat sabun setelahnya jangan digunakan untuk memasak makanan lagi. Jadi kalau misalkan stick blender jangan dicampur stick blender yang dipakai untuk makanan terus kita pakai untuk bikin sabun terus dipakai untuk bikin makanan lagi. Lebih baik kalau misalkan investasi khusus untuk membuat sabun. Slow cooker juga begitu. slow cooker yang untuk membuat sabun lebih baik jangan dipakai untuk masak makanan lagi. Takutnya karena ada bahan-bahan yang jadi berbahaya gitu loh kalau misalkan kita makan gitu karena enggak food grade gitu. Kayak misalnya kalau misalkan kita campur dengan pewarna dengan dengan mica gitu dengan fragrance itu kalau misalkan tertinggal di alat yang kita pakai untuk membuat sabun terus kayak gitu nanti masuk ke makanan kan enggak food grade jadi takutnya itu berbahaya gitu. Jadi kalau alat-alat yang kita pakai untuk membuat sabun itu jangan dipakai lagi untuk memasak makanan. Ini cukup sekian video saya kali ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa di like. kalau misalkan ada ide mau bikin video DIY apa bisa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan juga bisa ditulis di kolom komentar sebisa mungkin saya akan berusaha membalas semua komentar-komentar yang ada pertanyaannya gitu kalau misalkan saya tahu sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah